Keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntaskan masalah puasa Masalah pembatal puasa, kemudian kita ingin tegaskan lagi bahwasannya semua kewajiban yang pernah kita tinggalkan Semua kewajiban yang pernah kita tinggalkan itu mesti dikodok Kecuali kita tinggalkan kewajiban itu dalam kondisi kita bukan mukalaf Kita tinggalkan ibadah karena kita belum balik, itu tidak masalah Atau kita memang tidak agamanya Islam ketika itu, ya sudah karena memang bukan mukalaf Tapi kalau kita memenuhi syarat wajib sebuah ibadah Kita Islam, kita balik, berakal, dan seterusnya Kemudian tidak sholat, maka wajib ganti sholat Tidak puasa, wajib ganti puasa Tidak bayar zakat, wajib bayarkan zakat itu Kenapa? Ya karena kaedahnya Al-kada'u bil amri al-awwali Kada'u itu sebenarnya cukup dengan perintah yang pertama itu sudah Mesti kada'u Tanpa perlu Allah suruh yang meninggalkan sholat harap ganti Tidak perlu Allah suruh yang meninggalkan sholat ganti Perintah di awal itu Aqimus sholat itu pun sudah bisa menjadi dalil bahwa kada'u itu wajib Ya, makanya Tidak perlu nunggu perintah yang baru Tidak perlu perintahnya seperti ini Dirikanlah sholat Bagi siapapun yang pernah meninggalkan sholat Tidaklah dia ganti Tidak perlu juga seperti itu Kalau ada orang yang minta dalil baru Mana dalil kada'u, ya sudah kita kasih Nabi SAW katakan Dainullahi awla an yukdha Eh, ahakku an yukdha Maaf Dainullahi ahakku an yukdha Utang kepada Allah lebih patut untuk diganti Allah subhanahu wa ta'ala juga katakan Di dalam hadis lain Manama an sholatin Manama an sholatin aw nasiyah Siapa yang tertidur sehingga tidak sholat ataupun lupa Fakafaratuha ayus saliyah Maka kafaratnya adalah dengan dia laksanakan sholat tersebut Ya, kafaratnya adalah dia laksanakan sholat tersebut Tidak ada kafarat cara mengganti sholat Kecuali dengan mengganti tersebut Nah Kalau orang yang tertidur saja Orang yang lupa saja Yang tidak berdosa Orang tidur itu tidak berdosa Orang lupa itu tidak berdosa Disuruh mengganti sholat Apalagi yang meninggalkan sholat karena sengaja Ya Apalagi orang yang meninggalkan sholat karena sengaja Ya, makanya hati-hati betul ini ya Para masyaih Berat besar ya Berat Yang lebih berat itu masuk neraka Makanya jangan Jangan dianggap penting ini Ibadah-ibadah yang pernah ditinggalkan Salat Kuasa Nah, sekarang kita masuk dalam Pembahasan baru yaitu Al-Yi'atikaf I'atikaf Wa'alalmusallifu rahimahullahu ta'ala Wa'nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaihina Fi'adara ini amin Al-Yi'atikafu lugatan Al-Lubuthu Wa syar'an Al-Lubuthu fil masjidi Min syaksin maksusin Bini yatim I'atikaf Secara bahasa Lugatan Adalah Al-Lubuthu Al-Lubuthu itu artinya Diam Diam atau bermukim Itu juga disebut dengan Al-Lubuthu Al-Yi'atikaf Wa syar'an Dan secara syariat Dalam fikih Kita sudah sampaikan dari awal ya Sebuah kata itu dalam fikih Punya makna asli dalam bahasa Arab Dan cuma Dan punya makna Yang dipahami di dalam fikih Salat itu mana Aslinya doa Kalau dalam fikih Perbuatan perkataan Dibuka dengan takbir Ditutup dengan salam I'atikaf ini artinya Berdiam Bermukim Tapi secara fikih I'atiknya adalah Al-Lubuthu fil masjidi Berdiam diri di masjid Menetap di masjid Min syaksin maksusin Dari orang tertentu Orang tertentu ini adalah Seorang muslim tentu saja Muslim Mestimum maiz dia Berakal Ya Walaupun belum balik Kemudian Dia tidak boleh Berhadas besar Karena kita sudah Sampaikan bahwasannya Orang berhadas besar itu Tidak boleh Berdiam diri di masjid Dia hanya boleh Abiri sabilin Hanya boleh Sekedar lewat Bini yatin Dengan niat Orang berdiam diri di masjid Tak ada niat Maka tidak dapat Pahala i'atikaf Dia hadir di majlis ilmu Di dalam masjid Ya sudah Dia dapat pahala Menghadiri majlis ilmu Tapi dia tidak dapat Pahala i'atikaf Dia hadir majlis ilmu Sambil niat i'atikaf Maka dapat dua-dua pahala Ya Lanjut Arkanul i'atikafi Rukun-rukun i'atikaf Arba'atun Ada empat Rukun-rukun i'atikaf Ada empat Mu'atakifun Ini mesti orang yang Muslim ya Orang yang beri'atikaf Mu'atakifun itu Orang yang beri'atikaf Muslim Mumayiz Tidak punya pantangan I'atikaf Seperti hadas besar Yang kita sebutkan tadi Mu'atakifun fihi Tempat beri'atikaf Tempat beri'atikaf Nah Apa syaratnya tempat beri'atikaf itu Mesti masjid Mesti masjid Ya Tidak bisa i'atikaf di sekolah Tidak bisa i'atikaf di sekolah Nah Pembahasan masjid ini Balik kepada wakaf Pembahasan masjid ini Balik kepada wakafnya Kalau masjid itu berada di lingkungan komplek Di lingkungan komplek kantor Misalkan Ya Di lingkungan komplek perkantoran Nah Itu bukan masjid wakaf Itu namanya sekedar musallat Itu namanya sekedar musallat Walaupun disitu dilaksanakan solat jumat Walaupun disitu dilaksanakan solat jumat Atau di sebuah kampung Mereka terbiasa melaksanakan solat idul fitri Di lapangan Sebuah lapangan Itu juga bukan masjid Jadi balik kepada status wakaf tanahnya Seperti apa Jadi meskipun orang solat id di lapangan itu Ya kalau mau i'atikaf ya bukan di lapangan itu Memang di tempat yang diwakafkan untuk jadi masjid Dan tempat kalau diwakafkan untuk jadi masjid Itu kita tidak peduli apakah disitu dilaksanakan solat jumat atau tidak Kalau sudah diwakafkan maka boleh i'atikaf disitu Ya sama standarnya dengan Masjid yang tidak boleh dimersuki oleh perempuan akhir Nah yang jadi masalah sekarang kan masjid sekolah Masjid sekolah itu diwakafkan untuk sekolah Atau diwakafkan untuk umat islam Masjid pembensin juga tidak masuk disini ya Masjid pembensin Nah memang milik pembensin Standarnya apa Andai pembensinnya pindah Dan masjidnya ikut pindah Berarti itu bukan wakaf Tapi andai pembensinnya pindah Masjidnya tetap berdiri tegak disitu Nah berarti itu memang wakaf Ya kira-kira seperti itu Andai kantor pindah Musalahnya ikut pindah Andai rumah sakit pindah Musalahnya ikut pindah Nah yang seperti itulah Kalau wakaf masjid itu kan tetap kokoh ya Terus Dan berdiam diri Berdiam dirinya juga jelas ya Berdiam dirinya sudah jelas Diam dia di dalam masjid Kalau dalam mazhab syafi'i kan ada Al-akhzubil aqal ya Minimal berapa lama Minimal ya sebentar Pokoknya duduk sejenak Asal bisa disebut duduk sejenak Itu sudah bisa disebut dengan iktikaf Walaupun sekadar tuma'ninah saja Walaupun sekadar tuma'ninah Terus Niat 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 Apa beda orang yang sekadar duduk-duduk di masjid Dengan orang-orang yang beri iktikaf Ya di niat Niatnya duduk di masjid Untuk apa? Untuk menghindari orang yang lagi hutang Ya Itu agak rumit ya Kalau dia niat iktikaf Sambil niat menghindari debt collector Debt collector Itu Sah ya Ibadahnya sah Tapi pahalanya tidak dapat Itu dibahas di Izaq wa'id fiqhiyah Menggabungkan antara niat ibadah Dengan niat sesuatu yang bukan ibadah Sama hal dengan orang yang tawaf Sambil tawaf Sambil niat lari dari orang Yang minta hutang Ya tidak? Itu menggabungkan niat ibadah Dengan yang non-ibadah Ibadahnya sah Akan tetapi Tidak dapat pahala Lanjut Mubatila tulia'itikaf Pembatal-pembatal iktikaf Pembatal-pembatal iktikaf ini Baru menjadi isu yang Penting untuk kita perhatikan Ketika seseorang Bernazar untuk iktikaf Ketika seseorang Bernazar untuk iktikaf Misalkan Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan Maka sepuluh hari terakhir itu Memang harus berturut-turut Dia iktikaf Tidak boleh putus Ya Kalau dia bernazar Tapi kalau iktikaf sunnah Gampang saja Dia duduk di masjid Keluar lagi Mau jajan Mau belanja Terserah Nanti masuk masjid Lagi ulang niat iktikaf lagi Ya ulangi niat iktikaf kembali Nah keluar dia lagi Tidur di rumah Misalkan Mungkin dia rindu Masakan rumah Enak Kemudian paginya Besok balik dia ke masjid lagi Itu boleh juga Atau malamnya Dia nginap di masjid Siangnya dia bekerja Nanti sore Dia balik lagi ke masjid Untuk iktikaf itu Juga diperbolehkan Tidak masalah Tapi kalau dia Bernazar untuk iktikaf Tidak ada cerita Keluar-keluar Mesti selalu Mulazamah Di dalam masjid Ya selalu Tetap dia berada Di dalam masjid Pas saja Pembatal-pembatal Iktikaf Sab'atun Tujuh Mubtilatul Iktikaf Sab'atun Al-junun Wal-irma' Junun itu gila Irma' itu pingsan Ya Junun itu gila Irma' itu pingsan Tentu saja Dua hal ini Dilakukan dengan sengaja Kalau sengaja Wasyukru Wasyukru Mabu Mabu Ini juga jelas Sesuatu yang dilakukan Dengan sengaja Kalau dilakukan Dengan sengaja Wal-haid Haid Ini tidak sengaja Haid Ini tidak sengaja Sama hal dengan Nifas Tapi ngapain Kalau mau melahirkan Ngapain ini Etikaf di masjid Risiko Haid Terus War-Ridah War-Ridah Murta Wal-Janabatul Lati Tuftiru Sa'im Dan junub Yang membatalkan puasa Berarti junub Yang sengaja Ya Walatubashiruhuna Wa antum Akifuna Filmasajid Dia Etikaf di masjid Pulang Dia sebentar Karena ada Hajat Pulang Dia sebentar Karena ada Hajat Ya Apakah putus Etikafnya Oh tidak Etikafnya Tidak putus Kalau dia pulang hanya sekedar untuk ajak Eh ternyata ketika pulang Dia berhubungan badan pula dengan suami Eh dengan isirinya misalkan Batal ya etikaf Batal ya etikaf Ya etikaf ini tidak terlalu ketat juga Memang kita masih boleh keluar Buang ajak misalkan Kita mau menjemput bekal dan lain sebagainya Tapi kalau misalkan dilakukan ini Ya janabah yang membatalkan puasa Maka batal pula etikafnya Walaupun di malam hari Ya Malam ramadhan itu boleh Boleh bergaul suami istri Tapi apa Jangan kamu gauli istri kamu Sedangkan kamu Beritikaf di masjid Lanjut Dan keluar dari masjid Tanpa uzur Keluar dari masjid Tanpa uzur Kalau ada uzur Kita keluar dari masjid Eh tidak masalah Seperti yang kita sebutkan tadi Pulang dia dulu menjemput bekal Misalkan Atau dia Buang hajat Seperti itu ya Tapi kalau keluar dari masjid Merokok dulu agak dua batang Itu tidak ada hajat Eh gimana pun lah dia mau merokok Pulang abatan Jadi sebenarnya bagi orang yang terbiasa merokok Jadikan bulan ramadhan itu sebagai terapi berhenti merokok Karena di bulan ramadhan itu kita Bukan kita ya Para perokok itu bisa tidak merokok selama 12 jam Lebih siang hari 12 jam bisa merokok dan mereka tetap baik-baik saja Berarti bisa mereka sebenarnya menahan rokok lebih daripada itu Ya Lanjut Ini pembahasan baru lagi ya Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilah ilallah Wa Allah Etikaf ini nak panjang pembahasan Ini pembahasannya akan dilaksanakan oleh kaum muslimin Karena kita sudah masuk bulan-bulan haji setelah bulan ramadhan ya Alhajju wal umrah Haji dan umrah Ini ibadahnya sama dengan zakat ya Ibadah untuk orang-orang yang punya privilege Alhajju Alhajju logatan al-qasdu Alhajju haji logatan secara bahasa Adalah al-qasdu Menuju Al-qasdu itu hanya menuju ya Berniat Wa syara'an dan secara syara'at Qasdu'l bayti'l harami'l nusuki Qasdu menuju Al-bayti'l harami'l ta'bah Masjid'l harami'l nusuki Untuk beribadah Untuk beribadah Tentu saja nanti ada aturan-aturannya ya Apa saja rukun-rukunnya Kapan saja waktunya Wal umrah tu logatan az-ziyaratu Dan umrah secara bahasa adalah ziarah Mengunjungi Umrah tu mengunjungi Umrah ini kan asal katanya sama dengan imarah Imarah membangun Ta'mir memakmurkan Ya ma'mur Amarah Amarah Sama ya Jadi datang meramaikan masjidil haram Wa syara'an dan secara syara'at Ziaratul bayti'l harami'l nusuki Mengunjungi masjidil haram Untuk beribadah Ya secara Secara makna istilah dua-duanya sama ya Tapi bedanya apa nanti Nabi SAW katakan Al-Hajju Arafah Al-Hajju Arafah Perbedaan rukun haji dan rukun umrah Yang rukunnya nih ya Bukan wajibnya Yang rukunnya itu terletak pada Al-Hajju Arafah Al-Hajju Arafah Hajud Syurutu wujubil haji Syarat-syarat wajib haji Bagi siapa haji ini wajib Syurutu wujubil haji wal umrati Syarat-syarat wajib haji dan umrah itu Al-Islam Mesti Islam Ya Sah bagi kafir asli Bahkan orang kafir pun Tidak boleh masuk kota suci itu ya Kota Makkah dan kota Merinah Tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir Ustaz kalau usahanya masuk gimana Apa maksud usahanya KFC masuk ke Makkah gimana Kalau istiah saya tidak boleh juga Tidak boleh juga Itu kan agak-agak mirip Akal-akalan berani Israel juga jadinya ya Tidak Mereka tidak boleh nangkap ikan Ya nak Nangkap ikan itu tidak boleh Ikan itu yang larangan Larangan itu ikan itu Mereka pun kemudian pasang perangkap ikan Mereka pasang perangkap ikan Ini juga nih Orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram Anda orang kafirnya tidak masuk kok Terus yang masuk apa Yang masuk adalah usahanya Berarti mereka masih bisa nangguk keuntungan di tanah suci Nangguk keuntungan mereka di tanah suci Ya Apalagi melaksanakan ibadah haji Tak boleh juga Masuk tanah haram saja Tak boleh Apalagi melaksanakan ibadah haji Lanjut Walbuluh Dan balir Kalau belum balik Belum wajib Kalau belum balik Belum wajib Melaksanakan ibadah haji Dan umrah Ya Tapi sah ya Kalau misalkan ada Anak bayi Ya Walaupun dia memayiz Dia sudah hampir balik Dia sudah hampir balik Usianya mungkin sudah 9 tahun Dan sudah berakal Kalau dia melaksanakan haji Umrah Sah Akan tetapi belum wajib lagi Maksudnya apa Nanti kalau dia sudah dewasa Sudah balik Dia ulang lagi hajinya Ya Haji yang dilakukan oleh anak kecil Yang belum memayiz Yang belum balik Mohon maaf Anak kecil yang belum balik Itu sah Tapi belum menggugurkan kewajiban Lanjut Walaklu Dan berakal Dan tidak sah Dan tidak wajib juga Umrah itu terhadap orang gila Orang gila Tidak wajib Haji Tidak wajib Umrah Orang tidak berakal Gimana dia Dia mau melaksanakan ibadah Walhuriyah Dan merdeka Karena kewajiban buddha itu Kepada tuannya Huriyah Merdeka dia Solat Jumat juga tidak wajib Bagi buddha Dan mampu Mampu itu banyak Banyak penjabarannya Bisa jadi mampu Secara fisik Dia mampu melaksanakan Ibadah-ibadah Nusuk Dalam pelaksanaan haji Rangkaian ibadah haji Kemudian dia juga boleh Mampu dengan orang lain Dia tidak mampu Jalan ke Makkah Tapi dia mampu Untuk bayar kendaraan Dia tidak mampu Tawaf Tapi dia mampu Bayar tukang dorong Seperti itu Atau termasuk Kemampuan juga sebenarnya Dia tidak mampu Lempar Jumrah Tapi dia mampu Untuk mewakilkan Pelemparan Jumrah Itu boleh Kemudian dia juga Mesti mampu Untuk Mempersiapkan Bekal Bekal untuk dia Bekal berangkat Bekal selama haji Dan bekal ketika pulang Kemudian juga Bekal untuk Keluarga yang wajib Dia nafkahi Jangan sampai Nanti dia berangkat Haji Berangkat umrah Keluarganya bagaimana Saya titipkan kepada Allah Itu bitnah Itu hanya boleh Untuk orang-orang Yang levelnya Sudah level Tajrib Semacam Abu Bakar Asiddiq Kalau anda bukan Abu Bakar Jangan sok-sok Kayak Abu Bakar Abu Bakar itu Sudah tidak silau Lagi dengan dunia Ini ada Ada Tinggalkan dulu Nafkah Untuk keluarga Berapa lama Berangkat haji 40 hari Tinggalkan Berapa kebutuhan Keluarga selama 40 hari Baru Berangkat haji Tidak salah-salah Berangkat saja Ya Itu persiapan Namanya itu Istihtua'ah Ya seperti itu Nah ini mohon maaf juga Sebagian guru kita Mengatakan Tidak boleh itu Haji-haji Backpacker Yang benar-benar Nol bekal itu Ke Mekah Nanti takutnya Malah jadi Pengemis Ya Mesti ada Bekal Apa bekal Yang akan Kita bawa Ke Mekah Itu Tapi ada Termasuk yang Tidak boleh Itu kalau misalkan Visa itu Dibayar Kita ngaji Iyak dengan Boya Zamzami Orang Berangkat haji Kalau kita Membayar untuk hotel Oke Bayar untuk makan Oke Tapi untuk Bayar tiket Masuk Mekah Tiket masuk Mekah Itu apa Visa ya Kalau bayar tiket Masuk kota Mekah Itu boleh Tak boleh Kita tidak boleh Menghalang-halangi Orang untuk Masuk dengan duit Dengan iming-iming Duit Kalau misalkan Ada orang yang Ingin masuk Kita batasi Tanpa duit-duitan Oke Tidak masalah Kita beli Tapi kalau sekarang Yang bayar Boleh masuk Yang tidak bayar Tidak boleh masuk Itu seolah-olah Kita melakukan Ihsar juga Menghalang-halangi Orang ke masjid Bahaya juga ya Memang agak rumit Tapi ini masalah Fikir kontemporer Masalah Visa itu Saya perbadi Semestinya Adalah Visa itu cukup Tentang pendaftaran saja Bukan perduitan Siapa yang duluan daftaran Nanti dia mampu Membayar apa Bayar hotel Bayar makan Bukan bayar Visanya Visa Kok dibayar visa Kemudian Isti to'ah juga Berlaku untuk Perempuan Berlaku Untuk Perempuan Isti to'ah Bagi perempuan Tentu ada juga Detail-detail Nggak ada detail Isti to'ah Bagi perempuan Kemampuan Untuk perempuan itu Adalah Amnotarik Ada Mahram yang Bisa menemani Contoh Ada Mahram Yang bisa Menemani Dalam perjalanan Kalau tidak ada Mahram yang bisa Menemani perempuan Dalam perjalanan Bagaimana Hukumnya Nah ini ada Pendetailan Kalau dalam Keamanan perempuan Itu bukan Cuma dengan Mahram Kalau dalam Safar wajib Bisa dengan Mahram Bisa dengan Suami Bisa juga Dengan Niswatin Niswatiqah Setelahnya Sekilompok Perempuan yang Dapat Dipercayai Nah kalau Ulama-ulama Kontemporer Termasuk Darulifta Itu tidak Hanya Membatasi Untuk Pelaksanaan Ibadah Haji Saja Tapi seluruh Safar Kalau sudah Aman di Jalan Maka Diperbolehkan Bagi perempuan Untuk Berjalan Standar Keamanan Dalam Perjalanan Itu apa Standar Aman Dalam Berjalan Itu Mereka Menggunakan Kendaraan Yang aman Atau Jasa Trafil Yang aman Yang Terpercaya Itu Contoh Itu Contoh Bagaimana Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Penerapan Syarat Keamanan Kalau dalam Mazhab Shafi'i Kalau dalam Mazhab Lain Dalam Masalah Safar Perempuan Ini Mazhab Shafi'i Yang Paling Ringan Masih Diperbolehkan Safar Tanpa Mahram Ataupun Tanpa Suami Kalau Safarnya Safar Wajib Kalau Klasik Tapi Kalau Ulama Kontemporer Itu Banyak Yang Semua Safar Mau Safar Wajib Mau Safar Sunnah Mau Safar Mubah Asal Aman Di Jalan Maka Dipersilahkan Safar Tanpa Mahram Ataupun Tanpa Suami Kenapa Sampai Muncul Perluasan Istiad Seperti Itu Karena Andai Ini Perempuan Berjalan Dengan Anaknya Yang Masih Usia 7 Tahun Andai Perempuan Ini Berjalan Dengan Anaknya Yang Laki-laki Yang Berusia 7 Tahun Apakah Kita Katakan Itu Safarnya Boleh Memang Ini Mahram Dia Tapi Dia Masih Kecil Tidak Mampu Untuk Melindungi Perempuan Bagaimana Hukumnya Kita Akan Katakan Itu Tetap Tidak Boleh Kalau Seperti Itu Maka Tujuan Perempuan Dilarang Bersafar Sendirian Tanpa Mahram Ini Adalah Untuk Keselamatan Si Perempuan Berarti Kalau Misalkan Dalam Safar Keselamatan Perempuan Bisa Terjamin Keharamannya Hilang Hukum Berlaku Sesuai Dengan Ilat Ada Atau Tidak Ada Ilat Ada Hukum Tidak Ada Ilat Tidak Ada Hukum Termasuk Dalam Safar Perempuan Tapi Guru kami Sheikh Salim Al-Khatib Menyatakan Saya Agak Ragu Mengikuti Fatwa Darul Ifta' Kenapa Karena Tidak Punya Istinad Dari Mazhab Muattabar Itu Pilihan Masing-masing Itu Pilihan Masing-masing Itu Sheikh Salim Kalau Sheikh Mustafa Membolehkan Sheikh Mustafa Membolehkan Sheikh Mustafa Arkanul Haji Rukun Rukun Haji Atau Fardu Fardu Haji Sittatun Anam Al-Ihram Al-Ihram Ihram Ini sama dengan Niat Niat Ihram Niat Ihram Ini Mesti Dilakukan Sebelum Kita Melewati Batas-batas Anu Ya Miqat Miqat Makani Ya Ihram Ini Mesti Dilakukan Dalam Bulan-bulan Haji Dan Mesti Dilakukan Sebelum Kita Melewati Batas-batas Miqat Makani Ya Lam-lam Tanim Contohnya Bagi orang-orang Yang ingin Melaksanakan Umrah Kalau dia Berasal dari Makkah Dan seterusnya Ini Namanya Ihram Ada Kesalahan Pahaman Jamaah Dari Indonesia Kalau dia Berangkat Haji Dan mereka Turun di Makkah Seolah-olah Tidak 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 Kami Tidak Mau Turun Di Jeddah Kami Mau Turun Di Madinah Kenapa Kalau di Madinah Kita Memasang Mikat Ihram Itu Bisa Diminta Ke Yalam-lam Atau Seperti Itulah Tidak Seperti Itu Juga Kita dari Yemen mutar ke utara Baru dari utara kita ambil miqat penduduk Madinah Boleh Kita dari Mesir kemudian kita ambil miqat penduduk Yemen Ya boleh juga Pokoknya niat ihram itu dilakukan sebelum kita melewati batas miqat Makanik Batas miqat itu ya Andai kita sudah terlanjur melewati batas miqat Dan kita lupa pasang niat ihram pilihan kita dua Kalau kita pasang niat ihram di dalam kota Makkah Berarti nanti kita bayar dam Satu kambing Tapi kalau kita mau silahkan kembali lagi ke batas miqat yang paling dekat Pasang niat haji Baru masuk kembali Aneh saja awam-awam Aneh saja awam-awam Bahkan ada yang haji tamatu Tapi tidak mau dia bayar dam Ini saya temukan ya Dia haji tamatu tidak mau bayar dam Apa alasannya Saya kan tidak berdosa Kenapa saya bayar dam katanya Dia samakan dam dengan kafarat Padahal ini yang ngomong seperti ini rajin ngaji juga Mungkin gajinya tidak pakai kitab Jangan rajin ngaji Jangan rajin ngaji saja Rukun ilmu itu mesti ada kitab Rukun ilmu itu mesti ada kitab Kalau tidak ada kitab Bagaimana kita menjamin bahwasannya Taklim itu punya kurikulum Betapa banyak masjid yang punya kajian Tapi kajiannya tidak berkurikulum Kajiannya tidak berkurikulum Ya keilmuan jamaahnya jalan di tempat Itu ikhram Lanjut Ikhram ini ada tiga macam ya Ikhram haji itu ada tiga macam Ada yang disebut dengan ifrad Apa maksudnya ifrad itu Artinya dia melaksanakan Ihram Niat ikhram Niatnya untuk haji saja Niatnya untuk haji saja Ini berlaku biasanya Bagi orang-orang yang datang ke Makkah Menjelang Menjelang hari Arafah ya Memang menjelang wukuf Betul dia datang ke Makkah Sehingga ketika dia sampai di Makkah Mereka langsung melakukan wukuf Atau nunggu sehari lah Tidak masalah Tapi kalau mereka datang ke Makkah Sebulan menjelang wukuf Ini kasihan nih Kalau mereka datang ke Makkah Sebulan menjelang wukuf Ya bisa saja mereka Niatnya niat haji ifrad Tapi efeknya Dia harus pakai pakaian ikhram Selama sebulan Sampai musim wukuf Dia harus pakai pakaian ikhram Tidak boleh potong rambut Tidak boleh dia bercukur Tidak boleh dia ini itu Segala macam Pentangan-pentangan ikhram Itu juga risikonya Makanya kebanyakan jamaah haji Kita kalau misalkan Mereka datang ke Makkah Itu 20 hari sebelum wukuf Ya sudah Mereka ke Makkah Dengan niat umrah dulu Kemudian mereka laksanakan umrah Potong rambut Dan pakai baju biasa Ya Kayak baju biasa Jadi nanti Kalaupun dua minggu Mereka menunggu pelaksanaan haji Ya tidak Armuzna Rafah Muzdalifah Minah Tidak masalah Mereka pakai baju biasa saja Nah jadi itu ya Tentang haji ifrah Kemudian ada lagi haji tamatuk Haji tamatuk yang kita sebutkan tadi Datang ke Makkah Laksanakan umrah dulu Setelah dilaksanakan umrah Pakai baju biasa Nanti ketika akan melaksanakan ibadah haji Baru pakai Anu haji lagi Ya Pakai haji kembali Lanjut Ada lagi haji Ada lagi haji Kiran Pelaksanaan haji Dan umrahnya Dibarengkan Ini tawaf Tawaf untuk apa Tawaf haji Ia Tawaf umrah Ia Ini sa'i Sa'i untuk apa Sa'i haji Ia Sa'i umrah juga Ia Itu namanya kiran Berbarangan Antara haji dengan umrah Digabungkan dua-duanya Dan haji tamatuk maupun kiran Itu mesti bayar dam Tamatuk maupun kiran Itu harus membayar dam Damnya satu kambing Atau silahkan puasa 10 hari ya Boleh juga berpuasa 10 hari Lanjut Wal wukufu bi'arafata Dan wukuf bi'arafah Wukuf di'arafah Nanti kita sebutkan syarat-syaratnya ya Ya wukuf di'arafah ini Syarat-syaratnya Pokoknya walaupun duduk dia Mau berdiri dia Mau di atas kendaraan dia Mau mijak lantai langsung Dia mijak tanah langsung dia Itu sudah masuk wukuf di'arafah Dan setelah wukuf di'arafah ini Pada hari'arafah Pada hari'arafah Lanjut Tawaf Ini tawaf ifadah ya Tawaf ifadah Tawaf yang merupakan rukun Kalau kita ke Makkah Itu banyak tawaf Bisa jadi tawaf tahiyatul masjid Bisa jadi tawaf Udu Bisa jadi tawaf wadah Yang ini tawaf ifadah Tawaf Rukun Tawaf rukun Dan ini dilakukan setelah wukuf di'arafah Lakukan setelah wukuf di'arafah Lanjut Yang keempat Sa'i Sa'i antara sahfa dan meruah Ya dilakukan Boleh Sa'i ini rukun tertibnya agak Unik ya Karena boleh dilakukan setelah tawaf Pokoknya sa'i ini setelah tawaf Tapi tawafnya tawaf yang mana Boleh dilakukan sa'i ini setelah tawaf kudum Boleh juga sa'i ini dilakukan setelah tawaf ifadah Tawaf rukun tadi Ya Lanjut Walhalqu Dan potong rambut Walhalqu Walhalqu ini cukur ya Habis ya Awit taksir atau memendekkan Memotong Walhalqu mencukur Al-taksir memendekkan Walhalqu itu botak prontos Kalau taksir itu cepat Ya potong rambut aja Taksir itu kan artinya memendekkan Dan tertibu mu'adhamil argan Dan tertibu berurutan Untuk apa Untuk sebagian besar rukun Bukan seluruh rukun harus tertib Tapi sebagian besar Sebagaimana tadi kita sebutkan sa'i itu Boleh dilakukan setelah tawaf kudum Boleh juga dilakukan setelah tawaf ifadah Berarti kan tertibnya agak-agak Ya agak-agak longgar sedikit ya Untuk sa'inya Makanya disebutkan tertib untuk Sebagian besar rukun Nah sekarang rukun umrah Kita lihat perbedaan haji dengan umrah Enak Arkanul umratihiya arkanul haji Illal wukuf Arkanul umrah Rukun-rukun umrah itu adalah rukun haji Kecuali wukuf Kalau wukuf ya enak masuk Ya Kalau wukuf emang enak masuk Itulah dulu ya Di pembahasan mikot ini agak panjang Karena kita Pembahasan wajib haji ini agak panjang ya Pembahasan mikot Kita bahas mikot zamani Mikot makani Kemudian juga tawaf kudak dan seterusnya Nah kemudian apa ya Konsekuensi tentu saja Dam-dam nanti kita bahas ya Ini belum ada pdf-nya ya Haji ini belum ada pdf-nya Kalau misalkan dari Indonesia itu Biasanya trafel sudah menyediakan panduan ya Tapi saya memang mesti juga nih buat nih Haji dan umrah Haji dan umrah Iktikaf di musalah yang diwakafkan untuk umat Bagaimana biasa Ya musalah ketika itu termasuk masjid Salat tehatul masjid di musalah Lagi-lagi kalau musalahnya memang diwakafkan ya Secara uruf kan bagi kita Musalah itu kalau disitu tidak ada jumat Padahal itu masjid juga Dilaksanakan jumat disitu atau tidak Kalau memang sudah diwakafkan untuk ibadah Ya berarti dia masjid Kalau musalah pemensin baru tidak ada Salat tehatul masjid Salat idul fitri di lapangan Tidak ada pula tehatul masjid Kalau masjid itu Seluruh yang diwakafkan untuk Salat itu kan masjid Tapi kalau di masjid itu Dilaksanakan sholat jumat Namanya masjid jamia Jadi di masjid yang bukan masjid jamia Boleh juga salat tehatul masjid Izin tanya abu ya Jika niat awalnya adalah madrasah Dan perkembangannya juga ada masjid Di tanah wakaf tersebut Apakah ini statusnya menjadi masjid lagi Ya tidak masjid Tidak susah juga kita katakan itu masjid Ya Kalau misalkan Pindah sekolah Terus pindah juga masjid Pindah sekolah Pindah juga masjid Apalagi kalau masjidnya eksklusif Tidak boleh umat masuk Ini masjid hanya untuk sekolah Berarti itu bukan milik umat Itu milik sekolah Jadi milik yayasan Barangkali Ya Ini uzur apa nih Tanya Uzur itu tergantung ya Uzur itu hajat juga Uzur juga Uzur sholat jemaah Beda dengan uzur Sholat berdiri Ya apakah saya etikaf Hanya antara zuhur dan asar Jangankan antara zuhur dan asar Sepuluh menit Lima menit pun boleh kita etikaf Ya Masuk kita masjid Duduk kita sebentar Ngapain Ngecas HP Ada masjid yang menyediakan Casan HP Untuk orang-orang Dan kalau kata Saya Salim Al-Khatib Diperbolehkan ya Karena itu termasuk Usaha untuk meramaikan masjid Nah silahkan Tapi aneh ya sekarang ya Memang Solusinya kayaknya rotan Ada masjid disini Yang menyediakan halaman Dan bisa anak-anak Permain di halaman itu Mungkin tujuan orang ini Membangun masjid Agar nanti Kalau azan anak-anak Yang bermain di halaman masjid ini Mereka ikut sholat ke dalam Tapi ini enggak Sudah azan orang masih main-main Anak-anak itu di luar Aneh ya Sehingga kemarin Saya hardi ke anak-anak Ada-ada aja Kalian kesini ini sholat Kalaupun mereka Nggak akan sholat Setidaknya jangan ribut Ketika orang sholat Ya Kelas berapa kamu katanya saya Kelas 5 SD katanya Saya jewer telinganya Untuk sholat Kalau marah orang tuanya Nanti gimana Saya jewer juga orang tua Anak itu Kalau main di halaman masjid Pesankan anak Main di musadji Jangan lupa untuk sholat Jangan lupa untuk sholat Kalau orang azan Itu di jewer juga Saya ingin berkata kasar Tapi ini gimana caranya Ingin ku berkata kasar Untuk orang-orang ini Tempoh hari Teman saya Si Pangeran Ihsan Di Jakarta Dia kirimkan Ada nih Transgender yang umrah Enak Transgender umrah Gimana nih Orang kenapa Suka sensasi-sensasi Seperti itu Ya Suka sensasi Seperti itu Barangkali memang banyak Di antara kita yang Kecil tidak dididik Oleh orang tuanya Sehingga besarnya Seperti itu Terus mentang-mentang Dia banyak duit Sekarang dia kasih orang tuanya Orang tuanya seolah-olah Relas aja dengan Kemungkaran yang dilokokan oleh anaknya Ini repot Jadi orang tua ya Bagaimanapun dosa Bagaimanapun baiknya seseorang Jangan sampai kita Normalisasi Sebuah kemungkaran Seperti filem Siksa kubur Siapa namanya Bapaknya itu Gara-gara bapaknya itu Banyak menyumbang ke pesantren Kemudian dia diperbolehkan Untuk Menggerayangi Santri-santri putera Di pesantren itu Ya itu kan kacau Jangan di Jangan di Normalisasi Kalau salah ya Salah Kita katakan umrahnya sah Ya boleh Jadi kita katakan umrahnya sah Tapi apakah Benar Tidak Itu tidak benar Kacau Kita sampaikan juga Enak Jalan-jalan Dengan ceweknya Jangan lupa Nanti kita jamak Solat kita Bang Kacau Ya Haji ilegal Apakah sah Haji ilegal itu Halal Ya ilegal dan halal itu Tolong kita bedakan Ya ilegal dengan halal itu Kamarnya berbeda Empat contohnya Kita beli HP Dari Batam Kita beli HP Dari Batam Kita beli kepada Pemilik sahnya Ya Dibawa ke Indonesia Itu sah itu Secara fikir Walaupun ilegal Secara hukum negara Makanya E-mailnya Diblokir Sudah ada PDF-nya Belum ada Siapa yang dapat Pahalanya Kalau anak kecil Buat haji dan umrah Siapa yang dapat Pahala Kalau anak kecil Yang membantu Dia melaksanakan ibadah Orang tuanya Tentu saja Yang memimbingnya Tentu saja Dapat pahala Enak Ya bayar dam Tadi itu Haji saat masih Di haram Atau boleh Ketika balik di kampung Sebaiknya Di makkah Ya sebaiknya Di makkah Kalau sudah balik Di kampung Berarti dia mau Tak mau Harus puasa saja Kalau mau bayar dam Kalau bayar dam Ketika di makkah Karena hasil dari dam Itu memang Disedekahkan Untuk orang-orang Miskin di tanah haram Nanti kita bahas Masalah dam Biar izin bertanya Kalau orang yang Belum pernah haji Badalkan haji Apakah boleh Tidak boleh Orang yang Membadalkan haji Sudah harus haji Dulu sebelumnya Baru dia boleh Badalkan haji Orang lain Saya kurang faham Batasan masjid Kalau seluruh tanah Diwakafkan untuk masjid Apakah parkirannya Juga masjid Nah ini Agak rumit Seluruh tanah Diparkirkan Untuk pembangunan masjid Masjid dahulu Dengan masjid Sekarang ada perbedaan Kalau masjid dahulu Orang pahami Ya memang Cuma tempat sholatnya saja Tidak masuk parkirnya Tidak masuk WC-nya Tapi kalau zaman sekarang Orang memahami Masjid itu Sudah komplek Ya Dengan parkirnya Dengan WC-nya Maka kalau misalkan Ada wakaf sekarang Wakaf pembangunan masjid Kita Kalau saya pribadi Memandang Kita pakai Uruf Kita pakai uruf Sesuai dengan Pemahaman orang yang berwakaf Maksudnya Saya wakafkan tanah ini Untuk masjid Pasti maksudnya adalah Sebagian untuk masjid Tempat sholatnya Sebagian untuk WC-nya Sebagian untuk Parkirannya Seperti itu Ya Atau dia mau bikin Bikin badan usaha Untuk masjid Bikin rukur Ya misalkan Ya Uruf dalam hal ini Bisa juga Tapi kalau misalkan zaman dahulu Memang masjid itu Ya masjid Berarti Tidak masuk WC-nya Tidak masuk Parkirannya Maka tidak boleh juga Perempuan haid Nunggu di parkiran Jadinya Kalau pakai standar dulu Kalau pakai standar Uruf sekarang Parkiran ya parkiran Masjid ya masjid WC ya WC Tapi kalau sesuatu itu Sudah masjid Sudah jadi masjid Dibangun WC Di sudut Itu tidak boleh Ya Sudah masjid Ini kota masjidnya Dibangun WC Di sudut Untuk siapa Untuk imam Tidak boleh jadinya Itu agak rumit-rumitnya Masalah wakaf Ini batasan-batasannya Dan ada pergeseran Uruf Pemaknaan masjid Buat tentunan haji Dan umrah bergambar Boleh InsyaAllah Gambar haram Nanti itu buat Gambarnya Disini ada masjid Yang diwakafkan Hanya bagian laki-laki saja Tapi bagian perempuan Di lantai atas Tidak diwakafkan Bagaimana jadinya Batasannya Ya sama dengan rumah Di bagian bawah Lantai satu masjid Lantai duanya sekolah Lantai satunya masjid Lantai duanya rumah Itu banyak juga di Arab Flat-flat Apartemen-apartemen Yang lantai satunya Itu adalah masjid Ya yang berlaku Hukum masjid Ya cuma Anunya saja Cuma Yang diwakafkan saja Lantai satu saja Lantai satunya saja Tapi itu berlaku Kalau misalkan Yang diwakafkan adalah Daur ya Adalah lantainya Bukan tanahnya Kalau tanahnya agak rumit Kalau tanahnya diwakafkan Maka seluruhnya Sampai ke langit Ketujuh Itu wakaf Kalau diwakafkan Untuk masjid Kalau misalkan ada Bangunan lima tingkat Enggak Diwakafkan Diwakafkan Satu lantai untuk masjid Baru bisa Satu lantai dua Katanya untuk masjid Silahkan Tapi kalau diniatkan Jadi musalah saja Tanpa wakaf Sebagian apartemen Seperti itu Ya dibuat saja Tempat sholat Tapi tidak diwakafkan Maka berarti hukumnya Bukan hukum masjid Terkait zaman sekarang Yang katanya Masjid ramah Anak-anak Dan anak-anak Jadi bebas main-main Mau pendapatnya Itu yang kita sampaikan Tadi Anak-anak bebas main Tapi ketika sudah Masuk jam sholat Mereka tidak sholat Maka What is the cure For such behavior Bittings Anak-anak Itu mesti dipukul Juga sekali-sekali Saya tanya kemarin Yang saya jewer Kamu sudah kelas berapa Sekolah Kelas lima Kelas lima Ini sudah Sudah berapa umurnya Sudah sebelas tahun Sudah lebih sembilan tahun Saya jewer Kamu wudu Kamu aja Adik-adik Kamu sholat Saya bilang seperti itu Saya lihat yang paling besar Badannya Ya Oke Masjid itu ramah anak Akan tetapi Mesti ada kontrol Siapa yang kira-kira Akan mengingatkan Anak-anak ini Untuk sholat Kalau sudah masuk Waktu sholat Ya Memang dunia anak Itu dunia main Tapi tujuan kita kan Memperkenalkan masjid Kepada anak Ya Dengan sampai anak-anak Itu ke masjid Memang hanya untuk Main-main saja Di masjid Ada meja pimpung Ayo kita ke masjid Ngapain ke masjid Main pimpung Orang sholat Mereka masih main pimpung Itu namanya kita Kecolongan Apakah disyaratkan Kebolehannya Beri tikaf dan sholat Teatul masjid Dimu sholat Bukan sholat jamaah Standarnya kita katakan Tadi standarnya Wakafnya Bukan pelaksanaan sholatnya Perempuan yang punya Uang untuk naik haji Hanya untuk dirinya saja Apakah boleh naik haji sendiri Atau menunggu Uang cukup Untuk naik haji Berdua sama suami Itu yang kita sampaikan Tadi ya Boleh saja Dia berangkat haji sendiri Kalau dalam Mazhab syafi'i Dengan syarat Aman di perjalanan Syarat aman di perjalanan Dalam tulas Mazhab syafi'i Adalah ada Sekelompok perempuan Yang bisa dipercaya Jika orang yang sudah tua Namun antrian haji Lama sekali Apakah tetap Terus menunggu haji saja Atau sebaiknya Pilih umrah saja Ya tergantung Kalau ada duit Pakai berangkat saja Haji dengan visa ziarah Atau haji plus Atau furada Kalau ada duit Kalau tidak ada duit Bagaimana Umrah juga wajib Nah ini Bagi kita Umrah juga wajib Tetap ikhtiar kita Untuk pelaksanaan haji Kalau ada duit Lagi berangkatlah umrah Berangkatlah umrah Nah umrah juga wajib Kalau badal haji Harus kepada orang Yang sudah pernah haji Apakah umrah juga Berlaku hal yang sama Ya Umrah juga untuk orang Yang sudah umrah Umrah juga untuk orang Yang sudah umrah Dan umrah itu Sehari bisa tiga kali Umrah itu Satu hari bisa tiga kali Umrah kita pagi Nanti siang pergi Ketan Im lagi Balik ke Makkah Umrah lagi Umrah tergantung sebentar Tawaf tujuh kali Sa'i Kemudian potong rambut Ya Untuk yang masih muda Jika ada dana Lebih baik daftar haji dulu Dan menunggu Atau umrah dulu Kalau saya pribadi Sarankan daftar haji dulu Kalau ada kemungkinan Daftar haji Daftarlah haji dulu ya Supaya tidak lama-lama menunggu Supaya tidak lama-lama menunggu Umrah itu bisa Sepanjang tahun Kalau ada ibadah Yang satu kali Dan ada umrah Yang bisa setiap hari Dahulukan ibadah Yang sekali-sekali Makanya Akikah Menurut sebagian ulama Lebih utama Daripada Kurban Kenapa? Karena akikah itu Ibadah sekali seumur hidup Sedangkan kurban itu Bisa dilakukan Setiap tahun Ya Bagaimana status masjid Dibangun di atas tanah Milik pemerintah Itu yang kita sampaikan tadi Pemerintah Boleh mewakafkan tanah Pemerintah Boleh mewakafkan tanah Tapi kalau masih belum diwakafkan Contohnya masjid Di kementerian luar negeri Di Jakarta Saya ikut Saya sholat di masjid Wah ada masjidnya nih Kementerian Ya kalau tidak diwakafkan Ya namanya bukan Bukan masjid juga ya Namanya musolah Walaupun disitu dilaksanakan Sholat Jumat Kamar takmir Apakah bagian dari masjid Bu ya Ya tergantung wakaf lagi Gantung wakaf lagi ya Apakah kamar takmir itu Termasuk bagian masjid Atau tidak Ya makanya dirancang saja Dari awal Disebutkan ini Bagian ini yang diwakafkan Untuk masjidnya Betul Kalau ini untuk Fasilitas masjid Apa saja fasilitas masjid Kamar takmir Kamar ustad Dan seterusnya Apakah sholat hajat Boleh dilakukan setiap hari Ya boleh-boleh saja ya Sholat hajat Dilakukan setiap hari Karena sholat hajat itu Sama dengan sholat sunnah mutlak Dan sama pula dengan Sholat istiharah Apakah kita harus Keluar miqat Untuk ihram lagi Kalau status kita Sudah mukim Atau ihram Dapat di meqab saja Kalau ihram Manu Kalau ihram Umrah Keluar dulu ya Kalau umrah Keluar dulu dari Makkah Kemudian Kita pasang Niat ihram Tapi kalau haji Miqat orang yang sudah Bermukim di Makkah Itu sama dengan Miqat orang Makkah Jadi dari rumah saja Miqat Nanti kita bahas ya Nanti kita bahas ya Masalah-masalah Miqat Nanti kita bahas ya Pertanyaan-pertanyaan Kalau masalah yang akan kita bahas Nanti kita bahas Apakah orang yang punya uang untuk haji Tapi belum naik haji Sampai meninggal Karena ada pertimbangan lain Misalnya anak masih kecil Pada waktu ia punya uang tersebut Apakah menjadi berdosa Karena ada kebutuhan lain Ya menafkai anak Itu juga wajib Menafkai anak Itu juga wajib Tapi ini menjadi Khilaf lagi ya Kalau kata Imam Ghazali Kalau ada orang yang punya tabungan Tabungan Yang melebihi kebutuhannya Dalam satu tahun Itu sudah israf Berapa kebutuhan kita Dalam satu tahun Contohnya untuk uang sekolah anak Satu bulan Dua setengah juta Anak kita tiga Berarti sebulan Tujuh setengah juta Tujuh setengah juta Kali dua bulas bulan Seperti itu Enak Kemudian uang makan Uang sewa rumah Sekian Pokoknya dia kali-kali setahun Ternyata dia butuh Satu tahun itu adalah Sekitar lima ratus juta Contoh Dia sekarang sudah punya Tabungan lima ratus juta Dia punya tabungan tambahan Dia punya duit lagi Duit tambahannya ini Ada duit Tapi dia masih takut-takut Aduh nanti Dua puluh tahun lagi Anak saya kuliah Dua puluh tahun lagi Anak saya kuliah Dan lain sebagainya Dia tambah-tambah Tabungan Itu israf Kalau kata Imam Ghazali Maka tabungan Ya boleh tabungan Tapi tabungan itu Tabungan hidup Satu tahun saja Kalau lebih dari satu tahun Pakailah duit itu Untuk Untuk Haji Untuk umrah Enak Masalah dosa Wallah Tidak ragu juga saya jawab Apakah kurban Boleh dibuat Di negara lain Boleh-boleh saja ya Diwakilkan kurban Itu boleh Kurban diwakilkan Boleh Kita kirim duit Dari Indonesia Ke Mesir Misalkan Enak Banyak ya Kawan-kawan kita juga Seperti itu dulu Kurban orang tuanya Tapi dilaksanakan di Mesir Kurban di Indonesia Laksanakan di Jepang Bisa saja Ini ada saudara saya Usia 60-an Sudah daftar haji Tapi antrian masih lama Akhirnya sama beliau Wang ditarik dan pilih umrah Pakumnya terkait ini Kalau rasa-rasanya Akan meninggal Saat keluar Namanya Untuk berangkat haji Tidak masalah Umrah juga wajib Umrah itu juga wajib Dan haji itu wajibnya Wajib muassa Agak rumit Kalau sudah 60 Wallah Haji itu beda Dengan umrah Tetap ya Haji itu beda Dengan umrah Level wajibnya pun berbeda Bagaimana hukum Kurban memakai Fasilitas masjid Buya Baik air listrik Dan tempatnya Buya Tergantung ya Kalau air masjid itu Musabbal Lituharah Tidak boleh sebenarnya Agak rumit Kalau wakah-wakah Tapi kalau di kampung kita Masjid itu kan Bukan cuma tempat sholat Semua kegiatan-kegiatan itu Memang untuk masjid Di masjid Masjid pusat kegiatan Maka kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan kan juga Pusatnya di masjid Kalau di kampung saya ya Wallahualam Kalau di kampung-kampung yang lain Maka kalau fasilitas masjid Dipakai untuk kebutuhan lain juga Selain daripada untuk sholat Itu tidak jadi soal Diperbolehkan ya Perbolehkan Zaman sekarang ya Tergantung tempat juga Kalau seandainya wakah masjid Bagaimana dengan takdir Takmir ya Yang tidur di kamar masjid Tapi takmirnya berada sebesar ya Kalau Bahkan Jangankan tidur di kamar Tidur di dalam masjid aja lah Dia berhadas Dia langsung keluar Keluar Mandi Baru masuk Ya Kurban untuk yang sudah meninggal Boleh Itu ada videonya di youtube ya Silahkan dilihat Video saya di youtube Untuk membahas orang yang berkurban Untuk orang meninggal Tapi Spoilernya Orang meninggal Tidak bisa kurban ya Kalau ada orang meninggal Berkurban Saya tidak ikut-ikut keluar Pergi melihat kurbannya Takut saya Itu zombie Itu ada videonya di youtube Silahkan Kak Fera lihat Silahkan Ustaz Herman Shah Sudah sehat Ustaz ya Alhamdulillah Buya Mendingan Alhamdulillah Masalah umroh yang wajib itu Terpisah sendiri dari haji Bu ya Atau memang umroh pada haji Itu yang wajib Terpisah sendiri Oh Kalau misalkan dilaksanakan serangkai Tidak apa-apa Ya Umroh misalkan kita umroh di bulan Bulan syaban Misalkan Enak Dengan niat umroh wajib Ya boleh Oh iya Berarti Jadi nanti ketika haji Jadi nanti ketika haji Kita bisa haji ifrat saja Haji saja Kita nak umroh lagi Oh gitu ya Bu ya Kalau terdahulu Umroh baru haji Apa tamatu Bu ya Atau ifrat Kalau di bulan haji ya Mendahulukan umroh Daripada haji Di bulan haji Itu namanya Haji tamatu Tapi kalau di luar bulan haji Contohnya kita sebutkan tadi Bulan syaban Ini contoh Dia bulan syaban Atau bulan rajab Dia berangkat Umroh dia Dia doa di mulutazam Ya Allah Mudah-mudahan saya bisa berangkat haji Tahun ini Ternyata nanti Setelah Ramadan Dapat rejeki dia Bisa dia berangkat haji Furada Pokoknya langsung jalan ke Makkah Langsung berangkat ke Makkah Enak Terkabul doanya tadi di mulutazam Ataupun di raudah Enak Itu namanya bukan haji tamatu Kenapa Karena umrohnya dilakukan Di luar bulan haji Terkait masalah Furada Bu ya Bagaimana Apakah betul Ini saya kurang paham juga Ada kawan yang ngomong Visa untuk berangkat ke Tanah Suci Itu tiga bulan beda dengan Malaysia Kalau Malaysia satu bulan katanya Oh Allah Kurang tahu saya Haji Furada Tapi rata-rata yang Haji Furada Itu Haji Kilat aja Cuma rukun-rukun Haji pulang lagi mereka Rata-rata yang saya tahu seperti itu Jadi kawan itu Ngakali gini Bu ya Ini kan tadi Kok dihalang-halangi Hamba Allah Masuk ke Meskidnya kan Jadi mereka Mau dekat bulan haji Mereka umroh Bu ya Iya Lalu Tidak pulang Dicarinya Kemukiman Dekat Tanah Suci itu Disewa ngumpul mereka disitu Betul Jadi Nanti Dekat musim haji Baru keluar Karena katanya Kalau Mekah hanya Tiga Dia tiga bulan Jadi Kita Visanya itu tetap hidup disana Itu makanya Di steril Apakah betul Seperti itu Jadi dia minta 100 juta Boleh gitu Iya itu Bisnis ya Bisnis ya Bu ya Jadi bisa lah Bu ya Tapi manfisa ziarah ini Agak mahal ya Memang agak mahal Itu murah tuh berarti 100 juta Orang tua kawan saya Berangkat dari Jakarta 150 juta Kalau dari Sumatera Barat Ini yang saya tahu Ada yang 200 juta 250 juta Ya itulah Allah Allah Katanya itu Mesti nyuap-nyuap Sedikit ya Biar aman ya Tapi Kita gak bahas itu ya Kita bahas Hajinya sah Atau tidak Hajinya sah Memang Biasanya seperti itu Kenapa dia halang-halangi Orang beribadah Kan kadang-kala Dilakban Lebih dari jatah Kami kan gak mencuri Itu kan milik Umat Islam Air zam-zam itu Jadi kan Jadi dimasuki Gak apa-apa Masukkan ke koper itu Ada memang Aturan-aturan Yang saya gak paham juga ya Kenapa gak boleh Bawa air zam-zam Di dalam koper Seperti itu Mungkin karena Masalah penerbangan ya Bu ya ya Kalau masalah keselamatan Penerbangan mungkin Ya pokoknya Kita tetap pertimbangkan juga Masalah ketertiban Ya gak Sebenarnya kan haji ini Saya bilang tadi Dibatasi Untuk tidak membeludak orang Karena haji sekarang Sudah murah Tapi bayar-bayar ini Emang gak iskal juga Bayar-bayarnya yang Iskal Bukan membatasinya Kita sepakat Kita batasi Pelaksanaan ibadah haji Ya orang-orang yang murah Tujuannya agar Tertib nanti Dimakahnya Ya beda ya Antara haji legal Dengan haji ilegal Ya mohon maaf ya Haji ilegal Tapi halal itu Kalau haji ilegal itu kan Ada maktabnya Ada Ada penanggung jawabnya Ada Ketua kloternya Seperti itu Lebih rapi lah Ya Jadi Catatan kaki Di dalam kitab Aliyakutun Nafis Ini tadi mungkin Dari di bawah Cuman saya masih Agak Belum menangkap Tentang masalah Masjid ini Wahual masjidul Khalisul masjidiyah Ya Jadi catatan kaki Tentang masalah Apa yang tadi Nomor satu Wa muqtah Wa muqtah Kapun pih Jadi Ada kamalau Waqqofa itu Timbangan pa'ala Atau waqqofa Bu ya Yang mana Yang mana Di catatan kakinya Di Nomor satunya itu Kamalau waqqofa Atau waqofa Waqqofa Bukan waqofa Waqofa itu kan Sulasi mujaratnya Sudah mutakdi Kalau dengan mana Waqaf kan Kan maukuf Waqif Jadi waqofa 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 Sebahagian rumah Sebahagian rumah Ya Jadi kalau Seandainya ada Perempuan Ini pernah saya dengar Bu ya Perempuan itu Boleh dia Iktikap di masjid Dengan Diniati Sajadah Dia itu Sebagai masjid Bu ya Ada tuh Ada tuh Pembahasan tuh ya Saya juga sudah baca Dipakunya dulu Iya bu ya Jadi istilahnya Yang boleh diwakafkan Untuk masjid Itu kan sesuatu yang Permanen Itu masalahnya Sesuatu yang Permanen Akar istilahnya Makanya rumah Lantai dua Bisa diwakafkan Sebagai masjid Walaupun tanahnya Tidak diwakafkan Untuk masjid Nah maka Masalah ini dikiaskan Kemudian dengan Sajadah yang dipaku Ke lantai Kemudian Saya wakafkan Sajadah ini Sebagai masjid Etikaflah dia Di atas Sajadah Bisa bu ya Bisa juga Jadi ketika Dicabut Ketika dicabut Pakunya Oh ilang wakafnya Oh gitu Iya Jadi kalau dijuang Ilang wakafnya bu ya Tapi ini agak jauh Ini sama seperti Pembahasan Witir sebelum tidur Dia ragu Nanti akan bangun Atau tidak Ini Imam Ghazali Ini Imam Ghazali juga Sampaikan kan Kemudian dia Solat dua rakaat Sebelum tidur Tapi solatnya duduk Dua rakaat Solat sunat Duduk Kan pahalanya Pahala satu rakaat Berarti dia sudah Solat witir Andaipun dia tidak terbangun Seperti itu kan Yaitulah Ini apa Solusi-solusi Fiki Raku pertanyaannya bu ya Tentang Ini Agak Ragu saya Karena Ijab Kabul Dalam zakat Ada perbedaan pendapat Saya tengok Sebagai syarat sah zakat Kalau Shafi'i Kayak mana bu ya Kalau Shafi'i Tidak wajib Ijab Kabul Yang penting niat Karena itu memang Si Mustahil ya bu ya Dan Memang dia sama Dengan sedekah ya Zakat itu sama Dengan sedekah Dan dia tidak Tapi dia wajib Tapi dia wajib Memang hak Takinnya itu Tidak perlu ya bu ya Dikatakan Mentakinkannya Menjelaskannya Ini Tidak perlu juga Yang penting niat dalam hati Kalau mau disebut Silahkan Kalau mau disebutkan Penyerahan itu Tidak mesti dibilangkan ya bu ya Boleh saja Dia bilang ini Terima dari kami Boleh juga Berarti hampir sama Dengan Hanafi bu ya Wallahualam Kalau Hanafi Saya belum baca Hanafi Apakah wajib Akat atau tidak Kalau dalam mazhab syafi Akat tidak wajib Niat yang wajib Ya Ada saya Tengok Entah mungkin salah Ada yang saya Paham itu Latasihus Sadaqatu Illa bilqabdi Atau apa Alqabdu Mungkin ya Alqabdu Illa Illa bilqabdi Sebab Yang Mesti Ijab Kabul Itu kan Kenapa wajib Ijab Kabul Dalam jual beli Kan Kalau jual beli itu Harus rela sama rela Sedangkan kerelaan itu Urusan kalbu Kita harus berhukum Dengan yang lohir Maka kerelaan itu Mesti ditampakkan Dengan lafaz Kan itu masalah Kenapa wajib Ijab Kabul Dalam jual beli Sedangkan zakat Zakat berbeda Dengan Jual beli Ustaz Yusuf Kayaknya tadi sudah Ngangkat tangan Kok hilang aja Ya sama-sama Fatal Ustaz Yusuf Sheikh Yusuf Afan Bu Ya takut Waktunya habis Nanti Belum habis Besok ajalah Diaman masih lama Oke Ini Bu Ya Afan Kalau misalnya sudah dibahas Terkait dengan Yang haji tadi Jadi kan saya Sempat itu Ada info Bahwa kita bisa Ambil kuota haji Dari negara lain Yes Dengan membayar sekian Nah itu Kira-kira Apakah boleh kita Ambil Jalur seperti itu Atau bagaimana Sebab kan seperti Negara-negara Islam minoritas itu kan Kadang kuotanya Tidak termaksimalkan Dengan baik Begitu ya Kita belilah Contoh kemarin itu Ada isu yang di Mesir Bayar sekitar 3000 dolar Untuk membeli kuota Orang Mesir lah Istilahnya Kemudian berangkat Lewat Mesir Nah itu kira-kira Bagaimana Halal Oh halal Tapi tidak ilegal Ya Kalau misalkan Mereka terima Berarti legal Kalau mereka terima Berarti legal Kalau ilegalnya Itu boleh jadi Berbeda setiap tahun Dan boleh jadi Berbeda aturan Setiap negara Untuk sesuatu yang Legal dan Ilegal Tapi kalau yang halal Insya Allah halal Dan kalaupun Kita memang memandangkan Apakah ketika kita Membeli Kuota haji Di negara lain Jama'ah haji Negara tersebut Termudaratkan atau tidak Kan itu saja Lagi panjang Nyatanya sekarang Tidak termutaratkan Selamat kali Para masyaih Kajian kita pada pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi para masyaih Kawan-kawan kita Yang berangkat haji Juga mudah-mudahan Mendapatkan Haji yang mabrur Amin Kalau ada Saudara-saudaranya Yang berangkat haji Kalau kita di Mesir Punya kebiasaan Ngirim-ngirim Salam untuk Nabi Tolong titip salam Untuk Nabi itu Selalu Sehingga Kawan yang berangkat Umrah atau haji Itu dia catatkan Pas jadi Makam Nabi Dia sebutkan Salamu'alaika Ya Rasulullah Min sadiki Hada-hada-hada Seperti itu Doa di Multazam juga Saya gini ya Aneh ya Saya dulu orangnya Karena terlalu Tauhid ya Terlalu logis saja Saya bilang bahwasannya Multazam Ataupun Raudah itu Tempat Tempat yang berpotensi Untuk terkabulnya doa Tapi mengabulkan doa Atau tidak Itu tetap saja Hak Allah Tetap saja Adalah hak Allah Tapi ternyata Saya muncul Keyakinan seperti itu Kenapa Saya dulu Ayah saya nyalek Ayah saya nyalek 2019 Kemudian Saya doa Ya Allah Mudah-mudahan Ayah naik Mudah-mudahan Ayah naik Mudah-mudahan Ayah duduk Mudah-mudahan Ayah menjabat Ternyata Ayah saya Tidak terpilih Ternyata Ayah saya Tidak terpilih Jadi saya bilang Oh doa Saya tidak dikabulkan Barangkali Allah ganti Dengan yang lain Tapi kemudian Ayah saya naik Jadi PAW Menggantikan Anggota dewan Yang meninggal Aduh ini Cara terkabulnya doa Aneh Meninggal pula Orang dulu Jadi Maksudnya Ya kalau misalkan Kita bahas-bahas Kekuatan doa Di Multazam Kekuatan doa Di Raudah Itu memang luar biasa Maka kalau misalkan Orang berangkat haji Itu jangan minta Oleh-oleh saja Titip doa Titip doa Doa Mudah-mudahan Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tutup Kajian kita Dengan doa Kefetul Majlis Subhanahu wa ta'ala Maaf kalau ada yang salah Ada yang kurang Ada sesuatu yang tidak Kementerakan pada tempatnya Semoga nanti Allah Kumpulkan kita Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sama izin tutup ya